Halo kita bersama datang kembali di channel hobi kita tadinya aku mau pakai video ini buat nge-review raket Axeber 7 Pro tapi nggak jadi soalnya game kali ini cukup seru dan aku ada beberapa poin yang ingin aku bahas maksudnya teknik main Pak Minton ya bukan mengenai raket jadi ini untuk review bentar aku pinjem raketnya temen Axeber 7 Pro ini raketnya yang dipakai oleh The Chapel ya pemain mixtable nya Thailand jadi di video kali ini aku kasih judul jika partnermu diincar kamu bisa apa ya sebelumnya seperti yang tadi aku udah tulis enggak tahu kalian sempat baca enggak yang pertama Hai kita kasih pertanyaan dulu kenapa kok yang diincar partner kamu kok enggak kamu ya barangkali kamu yang lebih lemah jadi kamu yang diincar tapi kalau partnermu yang diincar berarti kamu cukup menakutkan bagi lawan dan untuk partnermu mungkin lawan enggak seberapa takut makanya partnermu itu lebih banyak diincar dan masalahnya yang ingin aku bahas sebenarnya kenapa kok kamu itu diincar gitu pastikan ada sebabnya karena aku partner sama Willy jadi aku merasa Willy itu diincar soalnya pengembaliannya itu kurang efektif atau mungkin arahnya itu kurang tepat ya kayak yang barusan aku kasih contoh disitu kalau posisinya lawan itu depan belakang kan jaga tengah semua lah kenapa kok kamu kasih pengembalian yang di tengah harusnya kan kalau lawannya itu posisinya di tengah semua yaitu depan belakang ya pastinya kalau kalian mengembalikan ke tengah mereka pasti solid bisa mengembalikan 100% entah itu yang mengembalikan pemain depan atau pemain belakang jadi kalau lawannya posisinya di tengah semua ya jangan dikembalikan ke tengah tapi kembalikanlah ke kiri dan kanan ini contoh lagi lawannya depan belakang sama Willy ditaruh di tengah lagi jadi aku yang kerepotan untungnya aku bisa langsung kasih net dan Robby nggak siap untuk ngambil jadi bolanya nanggung itupun aku net killnya juga kurang sempurna ya karena aku baru pertama kali pakai raket ini jadi masih nyari-nyari feeling tadi untungnya walaupun kena frame tapi shuttlecocknya jatuh di daerahnya lawan nah ini kesalahannya Willy yang kedua yaitu bolanya diangkat tapi dia nggak jaga kiri-kanan atau nggak misah ya mungkin kamu telat untuk misah ya oke lah tapi ya ya bola yang di deketmu harusnya kamu ambil jangan mengandalkan pemain yang di belakang terus karena harusnya aku kan ya mindah ke kiri atau ke kanan ya yang jelas pasti ke kanannya kalau yang problem yang tadi ya kasus yang tadi aku harusnya ke kanan tapi karena aku lihat Willy itu nggak pindah-pindah ya jadi aku sebagai pemain belakang yang memfusikkan diriku sebagai pemain yang di belakang walaupun polaku aku lob karena videonya agak lama jadi aku pelan-pelan aja masuk ke topik kadang-kadang aku intermesok karena ada sesuatu yang aku bakal ngomongin tapi udah aku tulis si banyak yang banyak ya kasus-kasus yang harus diperbaiki ya seperti Robby disini kan termasuk digendong sama Alec ya jadi yang diincir itu Robby walaupun aku nggak ngincer Robby sebenarnya tapi dia juga punya kekurangan waktu mengembalikan jangka di belakang ya otomatis terus modern bandir kiri-kanan di belakang Alex sebetulnya aku ingin bantu cuman takut nanti tabraan sama Robby ya aku seneng sih kalau partner sama Willy jadi aku bisa kasih masukan entah mau Willy mau percaya sama aku atau enggak atau terima saranku atau enggak tapi mungkin kalau aku video gini kalian bisa belajar lebih banyaknya jadi langsung dari kasusnya yang pertama kalau partner mu itu diincir terus diincir ya nggak apa-apa asal dia bisa mengembalikan dengan baik dan langsung maksudnya dua atau tiga pukulan berikutnya itu lawan masih bisa neger dia berarti ada kesalahan salahnya dia mengembalikannya arahnya itu salah atau yang kedua ini apa kapan untuk ngelop kapan untuk drop shot kapan untuk nyemes itu dia masih belum benar jadi bola-bola yang seharusnya aku harapkan Willy untuk nyemes ternyata sama Willy itu dilop jadinya aku udah posisi berada di depan terus pindah lagi harus mundur jaga kiri-kiri kanan nah itu kalian bisa jadi penyeptap kamu atau partnermu diincir karena mengembalikannya itu monoton dan bisa direpak dan termasuk nanggung ya jadi ya kita incir yang itu aja mungkin lawan pasti mikirnya gitu ya kita incir yang anak itu aja soalnya ketika disemes dia mengembalikannya kur atau lemah jadinya kita bisa neken terus pasti dapat poin dan bisa cepat menang masalahnya kalau kita yang dapat partner kayak gitu apa yang kamu lakukan ya kita bisa satu amati dulu partner kita itu orangnya kayak apa ya kalau untung-untung kalau kalian itu kenal udah lama ya dalam satu grup terus ngikuti perkembangannya dia tapi kalau nggak kenal ya kita harus hati-hati karena ada orang yang kalau dikasih tahu gitu bisa aja tersinggung karena dia merasa udah winter jadi tersinggung kalau dikasih tahu ya mungkin kita bisa kasih tahunya itu baik-baik ya ya mungkin sambil senyum-senyum kita bisa kasih saran misalnya kayak gini kalau bolanya aku angkat kamu pilih aja kiri atau jaga kiri atau jaga kanan soalnya aku nggak bisa cover waktu muda dua nggak bisa cover kiri kanan cepet jadi kita harus bisa setiap orang punya bagiannya kecil-kecil gitu mungkin mereka masih bisa terima sih daripada dibilangin kayak males kamu bodoh gitu-gitu kan mungkin membuat partnernya tersinggung ya atau bahkan bisa marah sama kita lalu yang kedua kalau misalkan ada kasus partner kita itu gagal karena salah posisi atau mungkin salah teknik itu kita kalau tahu ya kalau kita melakukannya bisa lebih baik dari dia kita bisa langsung kasih masukkan misalnya usalah kamu kayaknya gripnya itu nggak pakai itu kalau mau mengembalikan jauh atau kita tanya dulu kamu tadi mau ngasih ke arah mana mau kamu buang serong atau silang net atau ngelop nanti kalau dia bilang ya aku tadi maunya ke silang net sih kita bisa kasih saran atau masukkan misalnya kalau posisi kayak tadi itu agak sulit untuk kasih silang net lain kali kasih lurus aja atau net lurus soalnya kalau kakinya nggak siap kamu mungkin presentasi untuk suksesnya itu rendah lalu yang ketiga kenapa kok lawan itu ngincer partner kita bisa aja karena kita salah strategi misalkan misalkan lawan itu sering nyemes ke kita atau partner kita dan kebetulan partner kita defendnya lemah atau mungkin masih bisa mengembalikan setiap semesan tapi selalu nanggung pengembaliannya dan pengembaliannya itu lurus-lurus aja jadi lawan yang habis nyemes langsung siap nyemes lagi tapi kalau silang kan habis nyemes dia harus lari dulu untuk nyemes kalau nyemes dari silangan itu mungkin agak sulit ya nah kalau lawan tuh suka nyemes ya strateginya kita jangan ngangkat bola terus kalau nggak terpaksa jadi punya mindset harus nurunin bola supaya kita nggak nyemes mending kita yang nyerang daripada kita diserang kalau memang divan kita buruk ya strateginya harus seperti itu tapi aku rasa Alex sama Robby ini mainnya bukan tipe yang 100% nyerang mungkin Alex masih banyak nyerangnya tapi kalau Robby nggak lebih banyak ke net atau drop shot jadi kalau partner kita diserang kita bisa kasih saran misalkan teknik kalau belajar teknik ya otomatis harus latihan banyak ya punya waktu khusus untuk itu tapi kan kita on game jadi nggak bisa latihan dulu stop 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 kita break dulu latihan kan dulu nge-net sampai berhasil baru gamenya dilanjutin yang nggak mungkin ya jadi langsung aja dicoret kalau kita nyaranin teknik sambil latihan ya pasti nggak bisa tapi kalau cuman megang apa ganti grip pakai grip backhand atau grip forehand itu mungkin masih bisa langsung diterima atau bisa diterapkan tapi kalau untuk masalah tipis nggaknya itu kan perlu latihan dan kalau kita pasang strategi kita komunikasikan strategi kepada kita itu juga langsung bisa diterapkan asal mau ya partnernya itu mau dan memang bisa karena repot juga kalau kita itu udah tahu strateginya gimana caranya biar kita menang lawan mereka oh kita lop aja yang tinggi soalnya lawannya itu kalau dilop tinggi kebanyakan kasih drop shot terus ada kemungkinan dua dari tiga kali pukulan itu mati jadi dikasih drop yang tinggi aja sering-sering nggak papa oke strateginya misalkan dari coach seperti itu harus ngelop tinggi supaya sampai jauh ya enggak cuma tinggi tapi nangguk jauh ke belakang pokoknya nggak out tapi tenaga kita atau mungkin tekniknya salah jadi nggak bisa sampai ke belakang terus ya strateginya nggak mungkin diterapkan karena secara skill kita nggak mampu untuk meraih itu lain dengan atlet ya kalau khususnya bilang harus ini harus ini ya mereka pasti bisa semua maksudnya semua teknik semua gerakan semua pukulan pasti bisa sesuai yang diharapkan oleh coachnya cuman masalahnya kalau kita punya partner yang skillnya itu pas-pasan kita kasih strategi ini itu ya mungkin mereka maunya menuruti apa yang kita udah sepakati tapi penerapannya itu nggak bisa maksimal karena ya tekniknya masih belum bener misalkan disini aku bilang Willy kalau ngasih pengembalian yang tinggi sekalian jangan nanggung tapi secara teknik dia masih belum ready Sebenarnya pukulan beginnya will it cuma lumayan keras sih dan divanya juga sebenarnya masih bisa ngeblok atau buang bola itu masih bisa cuman seringnya yang aku amati dari permainan ini ya dan yang sebelum-sebelumnya ngambilnya itu terlalu terlambat dan terlalu ditata menurutku dikalkulasi dulu kira-kira mau ditempatin kemana nunggu lawannya itu bergerak kemana baru ditempatin ke tempat yang kosong Nah itu enggak bener makanya kalau lawannya anak muda kayak Alex sama Robby mainnya kan pasti pesenya itu cepat udah nggak bisa mikir Willy harus ditempatin kemana kemana-mana sak lawannya itu cepat jadi mati kudu nggak bisa tidak apa-apa yang pasti dalam satu permainan kalau kita mainnya langsung game 30 ya pakai hitungan yang cara lama dalam satu permainan misalkan kita itu dari awal kan masih nabak-nabak kira-kira pola mainnya permainan yang lain dan itu nggak selalu sama setiap minggu misalkan aku baru lihat kayak Indonesian Master atau Malaysian Open itu terus kulaan jadi Oh ternyata lawan tuh kalau dilop-lop itu bisa berbuat kayak gini berbuat kesalahan ya apa gitu jadi waktu aku latihan main terus aku nyoba nerapin apa yang aku kemarin nonton yang biasanya kebanyakan aku defaultnya itu selalu nyemes-nyemes atau naruk bola lurus-lurus ya drive sekarang setelah kulaan dari TV terus aku mainnya jadi ngelop-ngelop sehingga berbeda nggak setiap minggu aku datang menjadi pemain yang sama begitu juga dengan satu permainan yang game 30 mungkin satu sampai lima aku mainnya itu semest 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 terus ternyata lawan TV nya bagus jadi aku harus berubah mulai poin ke enam itu aku harus berubah mungkin lebih banyak flashing flashing nggak langsung nyerang ke orang tapi cari-cari ruang kosong mungkin nggak sampai enam sampai sepuluh tapi mungkin cuman di coba enam sampai angka tujuh atau delapan terus ternyata kita pikir Oh ternyata enggak terlalu efektif cara yang seperti ini jadi poin yang ke sembilan sepuluh dan seterusnya kita berubah taktik lagi-rubah strategi lagi jadi nggak mungkin kita itu main dari permulaan sampai terakhir itu pola permainan kita itu sama terus enggak enggak bakalan menang kalau kita mainnya kayak gitu dan itu yang aku lihat di willy jadi willy kalau diserang selalu berusaha untuk buang bola ke atas nggak pernah aku lihat willy itu ngeblok bola semesan terus di blok sampai bisa kena tipis sehingga maksa lawan untuk angkat bola nah disitulah kita bisa balikkan keadaan dari bertahan menjadi menyerang sebetulnya permainan double itu kan yang ditarik kayak gitu kita nyerang terus nyerang itu juga nggak selalu harus semes semes pun juga ada arah-arahnya ke badan atau ke tengah-tengahnya lawan atau ke pojokan-pojokan ke lapangan ke semes ke belakang atau semes tajam dan sebagainya Hai nyerang itu enggak cuma semes tapi bisa ngelop ngelop ke belakang sampai lawannya itu gak keteteran ya mengambilnya agak kesulitan pasti nanti nanggung nah disitu kita bisa mainin semes tapi itu termasuk nyerang lopnya lop serang dulu baru nanti di finishingnya pakai semes tuh boleh misalkan yang kemarin aku waktu tanding itu sama lawan dikasih bola tanggung sebenarnya dan aku udah nyemes dua kali yang terakhir tanggung lawan udah siap-siap untuk nerima semes ternyata aku blog aja tipis di depan jadi lawan kaget itu juga termasuk nyerang padahal itu kan lemahnya jadi kasarannya itu kalian kalau nyari-nyari uang itu kan bisa banyak caranya ya sayang paling nggak ada yang pertama kita bekerja untuk mencari uang yang kedua kita bermain curang untuk mencari uang ini sebenarnya bukan curang sih ke termasuk kalau lawan tuh berasumsi bahwa bola tanggung pasti disemes oleh lawan oleh kita tapi ternyata kita nggak jadi di jemes cuma taruh di net atau di depan nah itu kan ya pinter-pinternya kita untuk cari poin atau cari uang lalu poin yang terakhir sih dari aku kalau kita partner kita itu yang diserang ya kita sebagai temennya temennya harus pinter-pinter juga mengolah bola supaya nanti bolanya kembali ke kita salah satunya atau sewaktu kita jaga di belakang ya kita atur bola supaya lawan itu kesulitan jadi yang pemain partner kita jadi enaklah untuk ngambil bolanya walaupun enggak terlalu sulit untuk dia cover tapi kalau bola yang gampang pun mereka nggak bisa masih nyangkut atau udah dicariin bola yang enak buat disemes tapi lawan kita sukanya buang-buang bola misalkan nggak jadi disemes tapi dilop lagi atau nyemesnya out atau nyemes tapi nyangkut di net padahal udah gampang banget sih menurutku kalau mau diambil sama partner tapi ternyata hasilnya seperti itu ya kita fokus ke diri kita dulu aja kita main sesempurna mungkin jangan sampai berbuat kesalahan supaya nggak nambah-nambahin poinnya itu beda jauh sama lawan nah kalau kita sering kasih masukan kayaknya kok mungkin kasihan ya sama partner kita ini salah itu salah udah kamu main ini kok aku partner sama Jerry kok cerewet sih suka menggurui atau ngasih-ngasih jadi saran kayak gini gitu kayak Jerry tuh pinter sendiri ya aku sendiri juga masih belajar banyak bola-bola yang dari aku nanggung juga aku enggak bermaksud untuk menggurui kita seharusnya pekerja sama ya kalau kamu punya masukan ya nggak apa-apa langsung aja dibicarakan sama aku nggak apa-apa jadi misalkan kita ngasih saran ke partner yang dicer ya tapi partnernya mungkin punya kayak masukan buat kita juga supaya bolanya itu enggak mengarah ke dia misalkan kayak gini ya eh kita jaganya kiri kanan lalu ada bola dari aku bolanya ke aku di netku atau di depan terus aku bolang buang bukannya lurus tapi buangnya silang jadi otomatis sama lawan itu disemes lurus ngemeshnya kan pasti ke partnerku mungkin dia kesulitan kalau kayak gitu jadi kita sebagai partner buangnya itu lurus aja biar kalau lawannya ngemesh lurus tuh kan pasti lebih kenceng ya daripada ngemesh hilang ngemesh lurus kita mungkin lebih baik tipe nya ya kita yang tanggung jawab yang yang cover yang harus di fan makanya lebih banyak kasih pola-pola lurus aja kalau bolanya ke kita tapi kalau mungkin lawannya jauh berada di silangan ya nggak apa-apa yang penting enggak posisi mau nyemes terus bolanya ditaruh di depannya lawan ya pasti nyemesnya kayak yang lemah atau ke partner kita oke gitu aja sih pasukan dari aku jadi intinya kalau partner kita diincer ya pasti mungkin lawan lihatnya itu partner kita lebih nggak bisa dari kita mainnya atau mungkin ada kayak kebiasaan tertentu dari partner kita yang udah dideteksi sama lawan terus di di eksploitasi jadi kesalahannya itu diincer terus supaya partner kita membuat kesalahan yang sama terus-menerus Hai contohnya ya kalau kita ngasih kasih bola tanggung kelawan terus lawan itu nyemesnya kalau di depan sering out kayak Alec gitu ya itu kalau ada bola nanggung di depan kebanyakan bolanya itu nyemes datar terus out Nah kita bisa kalau berani ya kita bisa eksploitasi kasih bola tanggung terus pokoknya kalau Alec di depan kasih bola nanggung aja nggak apa-apa nanti nanti kalau Alec jemes kebanyakan out tapi ya nggak boleh asumsi kayak gitu ya kita bisa siap-siap juga bolanya harus dihindari atau harus dikembalikan kadang-kadang kita latah sih atau mungkin karena refleks kaget ya jadi bola out sebenarnya masih benernya kita harusnya menghindari biar bolanya itu keluar sendiri ke belakang tapi ternyata refleks tangannya itu katel kepingin nampel terus mengembalikannya enggak sempurna jadi tanggung ya intinya kalau pada kita diincer kita bisa kasih saran-saran strategi terutama yang kedua teknik kalau untuk gampangnya misalkan divanya buruk ya kita bilangin aja kalau divan di blok aja dulu jangan dibanggap belakang karena punya mu nanggung kalau mau belajar teknik ya agak susah enggak lama soalnya waktunya yuk syukur-syukur kalau langsung dibilangin misalkan kalau mau nerima SMS raketnya jangan deket-deket sama perut nanti enggak punya waktu untuk ayinannya kan kurang kalau terlalu deket jadi harus ada jaga jarak sekitar 40 cm raketnya dari perut itu uangnya bisa lebih keras ke belakang enggak langgung tapi kalau belum bisa pakai teknik yang seperti itu dibilangin kalau langsung dicoba syukur-syukur langsung bisa tapi kalau nggak bisa karena ada orang yang mungkin belajarnya ini agak lambat ya itu kita bilangin di blok aja diam aja rakyatnya itu di blok nanti kan kembalinya ke net tinggal ngarain kepala rakyatnya itu sudutnya bagaimana supaya enggak terlalu nanggung tapi coba di blok dulu kan gampang cuma diam aja kan blok nggak perlu ngayun mungkin lebih gampang cara seperti itu daripada kita suruh partner kita untuk buang bola ya bukan nyuruh sih kita sarankan atau kita kasih arahan supaya ngarain bola ke tempat lain jangan selalu lurus aja atau dibuang nah kebanyakan Willy itu itu matinya kalau sama Alex sama Robby kan disemes mengembalikannya itu lurus dan nanggung jadinya lawan tuh gampang untuk ngasih pukulan susulan itu atau serangan susulan tuh gampang aja karena pengembalikannya lurus-lurus tapi kalau ada pengembalikannya nggak tertuga mungkin lawan lebih kaget lah nggak selalu ditunggu lurusannya tapi lawan juga pas-pas ya kita jangan terlalu ngasih apa ya kayak tekanan kepada Hai dah partner kita mungkin mereka itu udah merasa tertekan karena ditekan lawan terus-terus matian pasti mereka udah kalut merasa aduh aku kok di inter gimana aku bisa kak an menemukan jalan keluar atau keluar dari inceran lawan mereka pasti udah tertekan terus ditambahin kalian juga kasih aduh kok blok kamu terus tambah tertekan akhirnya jadi tambah males main kamu berusaha lagi aku sering lihat sih sebenarnya ada teman-teman yang sebut partnerannya itu lumayan cocok cuman kalau partneran itu kalau salah satu sering berbuat kesalahan terus yang satunya kayak kasar gitu ngomongnya jadi mungkin ya mungkin walaupun dengan ada guyonannya tapi itu menjatuhkan mental sih sebagai partner jadi jadi merasa aduh males aku main sama dia jadi padanya dia males soalnya selain matian udah gitu ngomongnya enggak enak gitu terus pada kita jadi tambah terbeban lagi jadi hai 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 mungkin Willy itu maksudnya mau nipu ya kalau setiap kali mau drop shot itu ditunggu dan aku lihat Robby itu juga kalau mau drop shot itu terlalu nunggu ke bawah tapi lebih parahan di lisi milih pakai pergelangan tangan untuk nge-drop shot pedal kalau aku ya lebih suka kalau mau drop setulah lengannya itu lurus jatuhnya jadi drop episode kita itu lebih tajam jatuhnya lebih tegak ke net karena kita ngambilnya lebih tinggi ya kalian lihat kalau Excel sentuh mainnya kan perawakannya tinggi jadi mau nyemes bolanya agak tangguh dikit langsung disemes udah mati dan tajam semestinya soalnya bisa mengambil bola yang udah dilap tinggi dia ngambilnya lebih cepat lawannya belum sempat kembali ke posisi siap udah disemes duluan nah kalau kita memang enggak setinggi Excel sent ya kita paling enggak maksimal lah dengan kita kalau dilurusin kan raketnya jadi lebih tinggi jangan nunggu udah turun baru kita mukul kadang memang bisa dibuat kayak tipuan jadi kayak Oh mau telat kayaknya nggak mau diambil ternyata kita buang atau kita kasih yang kukulan yang keras kadang gitu bisa buat nipuan Hai tapi ya enggak selamanya nipu teruskan dan aku rasa kalau lengannya lurus kita ngambilnya itu lebih dini itu arahnya itu kita lebih banyak lebih banyak ini ya ada winning poinnya daripada kalau kita nunggu bolanya udah turun terus gak cuma itu sih Willy ngambilnya kayak ditunggu walaupun ngasih di net atau mau ngedrive itu terlalu nunggu-nunggu itu maksudnya bola itu pastikan suatu saat nyentuh ke lantai tapi kalau dari lawan itu itu agak tinggi dari ketinggian net kita itu ngambilnya jangan deket-deket sama badan jadi ngambilnya itu lengan kita dijulurkan agak kedepan tapi siku masih ditekuk ya tapi tekuknya itu jangan banyak-banyak kira-kira sekitar dari badan sama tangan atau jari itu kira-kira 60 cm lah kita ngambil timingnya mukul balik itu disitu dan sebaiknya ketika bola masih berada di ketinggian net itu kita ambil jadi bolanya itu masih tipis terus ke masih arahnya itu tajam ke bawah kalau telat opsinya ya pasti cuma dilop kalau maksa untuk ngedrive udah telat bolanya udah turun ya pastinya nyangkut mungkin kalian pernah ngalamin atau lagi ngalamin sering kali ngalamin terus kayak menyesal aduh kok nyangkut tapi nggak tahu sebabnya itu apa ya sebabnya itu kalian ngambilnya kurang cepat kurang dini ambilnya itu jemput bola jadi atlet-atlet itu semua pakai jemput bola kalau lebih cepat mukulnya itu lebih bagus kecuali kalau mau nipu ya kalau kalian ngamati Indra Setiawan kadang-kadang kan memang sengaja ditelati ngambilnya biar lawan tuh nggak kelihatan nggak bisa nebak itu nggak apa-apa itu kan eksepsionil atau apa perkecualian ya kalau kalian punya kemampuan kayak Indra Setiawan nggak apa-apa lakukan aja tapi walaupun Indra pun juga jarang-jarang melakukan pukulan-pukulan yang ajaib kayak gitu sebenarnya atlet-atlet itu mainnya itu nggak pakai tangan kok nggak pakai ini cuma pakai dua jari jempol sama telunjuk aja itu yang diperkuat walaupun aku bukan atlet dan aku nggak punya temen yang atlet sampai taraf internasional tapi aku ngelihat di YouTube nya orang-orang yang atlet itu mereka mengajarkan seperti itu ya tentu aja kita belajar dari yang profesional ya karena channel di YouTube tuh banyak banyak dan banyak orang yang ngajarin juga banyak tutorial tutorial tapi kita lihat dulu tutorialnya dari orangnya mainnya kayak apa atau tutorialnya itu dia itu atlet atau bukan atau mantan atlet atau bukan ya kalau aku lebih senang belajar dari yang expert ya karena dia tahu apa yang dia bicarakan nah ini yang aku maksudkan ya Willy tuh ngebloknya itu masih tata-tata raja nah kayak gini harusnya kalau Willy tuh kebloknya itu ngayonnya kebawah dan cuma di blok jadi nggak diayon ke depan tapi cuman kebawah aja itu bisa ngeblok lurus ke net deket net jadi jatuhnya masih di daerah lawan tapi tipis sama net itu lebih berguna buat kita jadi nggak diserang terus kalau cuman balikinnya kayak gini itu karena Alex suka nyangkut ya tapi kalau dapat lawan yang net killnya bagus setiap kali Willy diserang mengembalikannya kayak gitu itu ya otomatis mati kalau nggak bisa nge net tipis ya buang silang net silang aja jangan dilurusin nanggung nggak apa-apa kalau silang karena akan kalau silang itu mungkin kosong biasanya orang lawan yang nyemes itu pasti jejeran atau depan belakang di satu sisi dan kalau dibuang silang pasti mereka agak kesulitan atau harus lari ini masalah kebiasaan ya entah Willy itu nyadar atau enggak setiap kali disemes ke arah pengennya yang diteket wajah selalu buangnya itu kayak gitu akhirnya ya bolanya setiap kali pasti nanggung ya yang yang soroh yang sengsara ya parternya atau mungkin kalau nyemes ke arahnya Willy ya yang sengsara Willy balik ya mungkin Willy diajarin kayak gitu ya untuk mengembalikan bola yang di sebelahnya wajah itu tapi kalau aku sendiri dikasih dikasih kayak gitu aku pakai lengan jadi pengennya aku ayun enggak cuman di blok terus pakai pergerangan tangan kayak digedit ke depan dipecut tuh aku nggak pakai aku pakenya itu di ayun ke depan jadi hasil akhirnya habis mukul lengan ku itu bakal lurus itu bakal bolaku bakal jauh ke belakang kalau Willy kan cuman digedit aja kayak dipecut itu bolanya baliknya enggak jauh jadi nanggung dan bola kayak gitu yang berada di sekitar wajah itu mau dibuang ke belakang bisa atau kita kerasin mengembalikan dikit tapi arahnya turun jadi semes itu juga efektif semangnya kenapa semes dibalas semes kan bisa malah lebih enak kalau lawan itu nyemesnya keras kita tinggal mukulnya pelan kembalikannya pelan tapi bolanya bisa kembali ke atas karena kan kena imbasnya pukulannya bolanya lawan kan udah cepet jadi kita mukulnya pelan aja nggak perlu energi banyak-banyak jadi jangan takut kalau di semes lawan atau yang lawan semesnya itu keras jangan takut misalkan bola kita nanggung dan lawan tuh nyemesnya keras ya kita mundur aja terus badannya condong ke depan biar bolanya bisa aku mengalami sendiri jadi sekitar 40% masih bisa kita kembalikan walaupun bolanya itu nanggung asalkan kita itu mundur berdirinya sampai ke baseline kalian amati aja atlet-atlet kalau bolanya nanggung pasti dia akan mundur sampai sana makanya banyak atlet sekarang yang kalau bolanya nanggung nggak di semes tapi dikasih drop sesuanya lawannya pasti udah mundur ke baseline terus dikasih net jadi nggak bisa maju cepet pasti auto menang Oke guys gitu aja video kali ini semoga membantu tips-tipsnya kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe ya sampai jumpa di video berikutnya dadadadah